Intro Pertugas Subdit 3 Jatan Ras Direktur Ratera Sese Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau berhasil mengembangkan dua orang tersangka, Al Riau dan Yura, pelaku pencurian dengan pemberatan. Tersangka melakukan pencurian di beberapa minimarket Alphamart dan Indomaret yang ada di wilayah Kota Batam. Salah satu tersangka bernama Yura terpaksa dilumpuhkan dengan satu tembakan di bagian kakinya akibat melakukan perlawanan saat akan penangkapan. Pertugas juga telah mengamankan beberapa barang bukti dari hasil pencurian ini. Melalui konstansi pers yang didampingi Kasubit Penmas Bithumas Pol Dekepri, AKBP Priyo Prajitno, Wadir Eskrim Umpol Dekepri, AKBP Ari Darmanton mengatakan penangkapan keduanya bermula saat kejadian pembongkaran Indomaret yang berada di kawasan Tiban Indah, Sekupang. Dengan tertangkapnya kedua tersangka, tidak menutup kemungkinan masih ada TKP dan pelaku lain terkait pencurian dengan pemberatan ini. Terima kasih telah menonton. Kalau memang sindikat ada, ya nanti kita akan bongkar pelan-pelan dari yang kita amankan ini dan sebelumnya kita koordinasi dengan wilayah kalau memang ada. Karena ini jam-jamnya itu sepertinya sudah menjadi biasa antara jam 2 dini hari sampai jangan jam 4 atau jam 5 subuh. Hingga saat ini, tim Jatang Ras Pol Dekepri masih terus melakukan upaya pendalaman di lapangan. Atas pembuatannya, patah tersangka akan dijerat dengan pasal 362 KUAP dan pasal 363 KUAP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Batam ke Pulau Angriau, Andri Sofian, Tribulata TV, Salam Tribulata.